Agenda Capres Menhan, Prabowo Subianto berada di Jambi yakni untuk bertemu dengan perangkat desa seluruh Indonesia. Sedangkan Capres Anis Baswedan juga berada di Jambi untuk menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia. Capres Prabowo Subianto datang ke Jambi untuk menemui perangkat desa se-Indonesia. Kedatangan Prabowo di Bandara Sultan Taha Jambi disambut meriah ratusan pendukung dan relawan. Para pendukung Prabowo serta relawan partai meneriakan Prabowo Presiden sebagai bentuk samputan hangat. Menteri Pertahanan RI itu datang ke Jambi juga sebagai pembicara di Universitas Jambi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Selain Prabowo, calon Presiden Anis Baswedan juga berada di Jambi. Selain untuk bertemu dengan para pendukungnya, kedatangan Anis juga menjadi pembicara di gelaran Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia atau ABDESI. Kegiatan ABDESI 2023 ini dikelar di Balai Rung Universitas Jambi di kawasan Mendalo Muaro Jambi. Anis berharap desa-desa di Indonesia kedepannya dapat menjadi lumbung pangan dunia. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri reuni Fakultas Hukum Angkatan 87 Universitas Gajah Mada UGM. Ganjar terharu bisa mengerang masa-masa dirinya saat menjadi mahasiswa puluhan tahun lalu. Meski datang terlambat karena tugasnya, Ganjar tampak hangat dan akrab, menyapa teman-temannya satu persatu. Ganjar juga ikut memeriakan suasana dengan menyanyikan beberapa lagu. Di mata teman-temannya, Ganjar merupakan sosok yang aktif, gemar membantu orang lain dan menyenangkan. Dari Jambi, Bayu Alparizi, dan Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!